Di kasino itu dibikin gak ada jam, gak ketahuan siang atau malem, lu mau minta makanan apa aja dimasakin. Lu mau perempuan, lu mau cariin yang kayak gimana, gua bawain. Menang judi tuh cuma dua caranya kok. Antara lu dikasih sama mereka. Yang kedua, kalau pengen menang, ya lu jadi bandar. Ada gak pernah dalam sejarah lu di dunia itu, orang yang pernah menang judi, menang beneran menang gitu. Banyak menang gitu. Ada sih yang bisa diakalin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asik. Koko Cina, iya kan? Ini gue gak nyangka loh, maksudnya. Gue baca tuh lu disebutnya ustad itu. Iya, sebutan dari orang aja tapi itu. Sebutan dari orang aja ya? Iya. Tapi aslinya itu Chinese ya? Chinese ya. Oh. Ini gue mau nanya. Papamu dulu katanya orang mu'alaf ya? Iya, bokap mu'alaf. Mualaf ya? Lu nya mu'alaf juga? Yang mu'alaf bokap ikut ibu nikah. Oh, oke. Nah, jadi ya secara lahir mah sudah Islam. Walaupun setelah waktu itu jadi masuk Islamnya karena nikah aja. Jadi belum jalanin syariat, belum sholat, belum ini. Walaupun nyokap mah udah sholat ya, berusaha ngajarin juga. Udah gitu tinggal sama nenek lagi yang muda. Walaupun akhirnya setelah 2 tahun mereka misah rumah sendiri, saya masih sama mereka cukup lama, auto SD, auto SMP. Jadi ikut nenek, kasih makan babi. Seolah TK sampai SMA sekolah katolik. Apalagi ditambah yang di Thailandnya tambah jauh ya di Bandar Judi. Jadi berarti agamamu dari dulu sebenarnya Islam? Iya. Oh, sholat dulu? Di awal mah belum ngerti sholat. Mulai belajar Islam lebih dalamnya kan waktu pulang dari Thailand ya. Oh, begitu. Jadi aku pikir kamu tuh tadinya tuh Islam terus kemudian, eh agama lain terus kemudian masuk Islam. Oh, berarti tidak ya. Ya mu'alaf malah si bokap ya. Terus bokap itu, dia kerja apa dulu? Ya, orang Cina masuk ke Indonesia kan terpaksa sebetulnya dulu ya. Tiga gelombang dari tahun 700-an masehi itu. Zamannya Wong Fehung, depannya botak belakangnya berambut gitu. Dan juga zamannya dinasti Ming, 1400-an. Laksamanda yang Mada Cheng Ho tuh, itu juga beliau muslim. Kalau yang kami dari zaman 1900-an awal, Ip Man Wing Chun di jajah Jepang kan, kabur ke selatan. Karena misalkan Jepang di utaranya Cina. Jadi orang tuanya bokap datang ke sini ya? Iya, yang masih lahir di Cina mah ya kaki nenek ke atas gitu ya. Bokap lahir di sini? Iya, udah tahun 66 udah lahir di Belitung. Mendaratnya di Belitung waktu itu. Di Belitung waktu itu. Bisnis akhirnya di situ. Akhirnya pilihannya dua kan. Karena pada nggak bisa bahasa Indonesia, kerja juga siapa yang mau ngasih kerjaan. Pilihannya dua. Kalau nggak jualan, ya masuk ke dunia hitam. Dan bokap waktu itu ya buka kasino. Oh, buka masuk ke dunia hitam dia? Iya, kira-kira. Jadi di Belitung dia buka kasino? Enggak, itu maksudnya di Bogor. Itu kan lahirnya di Belitung. Oh, akhirnya dia pindah ke Bogor. Di Bogor itu dia buka kasino. Di Ruko? Ada yang di Ruko. Ada yang sekarang jadi diskotik juga. Kelup malam. Ada yang sekarang jadi gereja juga ada. Ruko kan namanya Ruko udah habis. Masa ininya di kontrak dia jadi gereja. Iya, Ruko. Oh, ada ya? Kok nggak tahu? Ada di jaman itu mungkin. Kelahiran berapa sih kelahiran? Gue kelahiran 81. 81? 91. Waktu itu Ogut gue masih SD, SMP. Tahun berapa itu masih ada? Pokoknya selesai ganti Kapolri 2004. Itu udah nggak boleh semua. Jadi pada lari ke online kan semenjak itu? Oh, 2004 mah? Gue udah 20-an itu. Kalau gue tahu, gue mampir situ. Soalnya nyari kasino di Indonesia susah. Susah. Oh, jadi diem-diem ya terselubung ya? Diem-diem. Dan itu lumayan gede nggak bokap punya dulu? Gede sih. Duit tuh kayak air. Beneran. Lu umur berapa itu waktu itu? Sekolah. Zaman sekolah sampai SMA. Oh, lu lihat tuh ya? Lihat. Banyak itu uangnya? Banyak. Masih cash lagi belum jaman runs run di saat itu mah. Dari apa yang bokap dapat hasil judi itu, apa aja fasilitas yang akhirnya lu nikmatin tuh? Apa ya? Waktu itu masih kecil. Jadi ya tiap pekan diajak jalan-jalan aja dibeliin mainan. Belum ngerti pengen minta apa juga. Iya. Jadi waktu itu masih SD, pokoknya jalan-jalan. Ya kendaraan ada. Bahkan belum tahu bahwa di luar sana orang tuh sulit. Ada yang jalan kaki, nggak punya kendaraan. Ya ngerasain. Ya nggak tahu apa-apa. Anak kecil aja gitu ya. Belum ini lah. Nah, terus kemudian kapan lu mulai, bokap lu tuh akhirnya berhenti tuh kapan dia akhirnya berhenti? Satu, gara-gara kondisi yang di 2004 itu, ganti Kapolri, semua mulai nggak boleh. Dan memang orang nyebutnya azam ya. Kayak janji kalau punya anak perempuan. Kami empat besodara, terakhir bungsu tuh. Perempuan satu-satunya. Iya. Jadi semenjak dari itu kayak punya janji pengen berhenti. Tapi ya ibarat pembersihan ya. Dan semuanya dari duit kotor juga. Ya jadi usaha putihnya, usaha normalnya bangkrut sampai jatuh ke titik yang paling bawah. Uang sekolah nggak kebayar 8 bulan. Beliau sakit, ninggalin banyak utang. Dan saya anak pertama dari empat besodara. Dan ya izinnya dengan cerita gini bukan berarti mendiskreditkan kedua orang tua sebagai orang tua yang tidak baik. Tapi Masya Allah betapa mereka sebegitu bertahannya demi anak-anaknya sepahit apapun itu. Semoga diri ini bisa jadi pahala jariah lah bagi mulia. Oh jadi jatuh perekonomian. Jatuh, hilang semua. Duit setan dimakan jin abis semua. Abis semuanya. Abis. Lu umur berapa merasakan susahnya itu? Waktu itu sekitar SD kelas 4, kelas 3 itu sudah mulai nabung dari duit jajan, seribu perak, seribu perak. Itu sampai ada kondisi di mana abis nggak bisa beli apa-apa lagi, nggak ada spare share pun bahasanya. Kok minjem duit dong? Kita buat beli beras, makan rame-rame, misalkan kayak gitu. Dari duit yang dikumpulin, seribu, 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 seribu. Udah kekumpul 21 ribu, yaudah buat. Pokoknya pernah sampai di titik, sampai habis-habis-habisnya lah. Oh, aku dengar kan papa itu sakit. Akhirnya sempat sakit juga pula. Tapi masih hidup kan sekarang? Sekarang sehat. Sekarang sehat. Sehat sekarang ya. Jadi ini kan cuma ceritai kisahnya dulu aja ini kan ya. Seah, selalu. Sebagai kita pembelajaran juga kan. Oke, berarti setelah papa jatuh itu, lu kenapa bisa masuk ke judi juga? Waktu itu akhirnya, awalnya enggak masuk ke judi dulu, tetap sekolah. Tetap akhirnya bisa kuliah juga, Alhamdulillah ada potongan biaya karena beasiswa gitu. Dan betapa luar biasa papi, mami memperjuangkan demi anaknya punya pendidikan. Kerja, belajar seperti biasa. Beres kuliah juga, ngajar, ngeles, mate, fisika, kimia, gitu-gitu. Dulu juga masih nge-band, tapi dikasihnya, udah mah nyanyi dua jam cuma dikasih nasi kotak, kok bendoan. Jaman-jaman itu ya? Iya. Nah, akhirnya singkat cerita, ada satu titik sih memang ketika dimana akhirnya, ya masalah ekonomi kadang bikin rumah tangga kadang agak ini ya. Satu ketika dibangunin, kelihatannya abis bertengkar, tengah malam. Papi, mami, dua-duanya berkaca-kaca. Jadi, yaudah keluar, dibangunin, dikasih kertas. Ditanya, kertas apa ini? Udah lihat aja. Begitu dilihat, ya ini rincian hutang-hutangnya beliau ternyata. Dan itu baru ke satu orang. Di kertas yang itu tuh nominannya Rp59.750.000. Dan itu baru ke satu orang. Dan juga dikatakan kalau suatu saat koko jadi orang, tolong dilunasi ya, kami udah nggak sanggup. Masih sekolah waktu itu. Jadi, gimana tuh ya? Pengen bantuin, nggak sayang sama mereka. Tapi ya uang jajan sehari cuma goceng. Jadi ya udah jalanin dulu, belajar. Itu awal-awal mulai nyari Tuhan juga sih memang. Karena cerita ke siapa-siapa nggak jadi solusi. Itu lu merupakan ya berarti? Itu sekitar SMA akhirnya juga. Udah SMA, tuh ya udah mulai berpikir. Mulai berpikir. Karena lu cerita ke kita nggak jadi solusi. Bro, kata teman-teman, yaudah lu cari Tuhan aja katanya. Oh, teman-teman lu pada bilang gitu ya? Lu sharing ya? Iya, salah satunya. Iya, akhirnya karena sekolahnya sekolah katolik. Jadi pernah ke gereja juga. Nenek kan buddhist, ya pernah ke wihara juga. Sampai akhirnya situ ya udah mulai Islam seperti apa. Solat. Dan walaupun udah mulai tenang. Walaupun masalahnya belum beres. Tapi kan utangnya masih ada. Oh, gara-gara itu lu beneran cari Tuhan gitu? Iya. Maksudnya lu ke gereja, lu ke viara, lu pergi ke masjid gitu. Maksudnya cari Tuhan? Iya, seperti apa. Karena mempertanyakan tiga ya. Kayak bahwa ternyata di Islam ada sebutan ya Al-Uqdatul Qubro. Tiga pertanyaan dasar. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Setelah mati akan kemana? Iya. Nyobain jawab itu. Mau cari jawaban itu? Walaupun sambil dikencet sama gimana nih, pengen bantu mereka. Akhirnya ada setelah lulus kuliah 2012 di Bandung, udah gitu kerja setahun setengah di Jakarta, ternyata si bos yang di Jakarta itu punya usaha yang lebih utama ya kasino di Thailand itu. Oh, lu kenal dari mana dia? Gara-gara apa? Akhirnya dari sepupu. Sepupu emang udah kerja sama si bos itu. Oh. Udah gitu masuk di salah satu usahanya si bos yang bukan judi. Tapi akhirnya butuh orang buat yang di sana, yang di Thailand. Jadi cerita lu lagi sembari nyari-nyari ini ya, nyari-nyari Tuhan dengan jawaban, dengan permasalahan hidup lu. Lu ketemu sama si bos-bos ini nih. Kemudian dia punya usaha di Thailand. Lu gak tau ini usaha apa ya? Akhirnya tau setelah tanya-tanya. Iya sebelumnya. Oh, pas di Indok tau akhirnya. Akhirnya tanya. Oh, lu tau itu dia punya usaha judi di sana? Akhirnya bilang. Oh, terus akhirnya diajak you pergi ke Thailand? Diajak. Ya, wohwat ya. Tau itu. Walaupun waktu itu udah sholat juga. Tau. Cuman. Ya gimana nih? Karena saya lemah lah. Akhirnya udah berangkat. Jadi lu berangkat ya? Berangkat. Gede sih emang dapetnya sana. Oh. Tunggu, gue mau nanya. Waktu bokap dulu sampai miliar-miliar gak dia punya uang? Sampai. Jadi jatuh segitunya? Iya. Nah, pas lu di Thailand lu kerja sama dia. Berarti kan lu udah tau dari awal nih. Emang niatnya udah kerja di kasino nih ya. Kasinonya model table juga gitu? Kantornya di yang table seperti itu. Di sana tuh, karena kalau di Indo kan gak boleh kan? Jadi kejar-kejaran. Mau gak mau di sana. Di sana ada orang yang punya kasino fisik. Kita punya sewa beberapa ruangan. Kalau suatu saat istilahnya ada polisi Thailand, Kamboja datang. Kita dianggapnya adalah di bawah subunitnya kasino fisik itu. Karena yang fisik itu punya legal. Oh oke. Karena emang itu kan perbatasan Thailand-Kamboja kan? Bukan di Bangkoknya. Oh di mana lu? Dari Bangkok, mendarat, 3 jam lagi ke arah timur. Itu perbatasan Thailand sama Kamboja. Provinsi Sakyao, kota aranya Pratet. Masih masuk kota? Udah di luar border Thailand, tapi belum masuk Kamboja. Abu-abu. Banyak orang yang ke situ? 2015 sudah ada 4.000 orang Indo di sana. Wah, cuman. Kebanyakan tenggelang Medan sih. Iya, iya. Biasanya ya. Kan cari hiburan, cari apa gitu-gitu. Memang pelayarnya kebanyakan di situ emang orang Thailand. Banyak juga orang China, orang Korea, China asli daratan. Itu di sekeliling Kamboja, karena Kamboja itu negara miskin juga. Jadi akhirnya di legalin sama mereka judi. Di sekelilingnya kalau yang berbatasan sama Thailand namanya Poipet. Ada yang berbatasan dengan kayak Vietnam, ada Ceritum, ada Buffett. Ada yang di selatan Kamboja sih, Hanukville. Jadi lu belajar bahasa Thailand juga di sana atau bahasa Inggris? Pakai Thailand bisa. Tapi lebih banyak kerjasama sama orang Hong Kong di sana, jadi pakai Cina juga. Pakai Cina ya? Oh, Mandarin bisa? Asli bisa. Dari kecil lu udah bisa Mandarin atau? Enggak sih, karena bokap Hokkien kan? Jadi ngomongnya Hokkien. Oh iya, gue juga Hokkien. Kakekku orang China asli Hokkien. Iya, orang Fuchien berarti. Iya, Fuchien. Benar, iya. Jadi lu Mandarin oke ya? Mandarin asli lebih oke daripada Thailand. Oh, panggil Cia Olive. Gue cuma taunya Ni Hao sama Itian. Iya, Itian. Iya, Itian. Iya, Itian. Iya, Itian ya. Sama Nainai gue tau. Nainai. Nainai, Nainai. Iya, iya. Nah, waktu lu di sana kerja di Thailand itu lu jadi apa? Awalnya jadi IT. IT. Jadi IT dikasino. Ngurusin sistem, ngurusin jaringan. Oh, lu punya ilmunya? Karena kuliahnya IT yang di Thailand itu. Oh, sistemnya itu yang diurusin IT itu yang buat apa tuh? Yang online-online judinya atau yang gimana? Iya kan itu judinya online semua. Kita yang Ogut pegang ya, online. Bukan yang fisik, bukan yang kasino fisik. Yang sampai sekarang masih ada bertebaran. Itu orang yang masih pada main slot. Itu salah satu produk Ogut juga ada slot juga. Tapi baru boomingnya sekarang. Oh, gitu. Ah, ini menarik ya. Aku suka. Jangan nyobain-main juga. Dulu main judi. Dulu gue suka main judi. Habis banyak? Banyak. Cuma gue table yang fisik ya. Gue suka main. Seruan itu sih. Seruan itu? Seruan itu. Nah, sekarang pertanyaan, lu main judi enggak? Di sana main. Oh, lu main juga. Tapi hiburan sih. Jadi paling gue ngebet paling gede ya laktiaw, laktiaw doang. 6 juta, 6 juta doang. Asik. Bahasanya laktiaw anseik. Maksudnya gue bukan yang, di sana pilihannya tiga sih. Kalau enggak habis karena sexy dancer diporotin. Kalau enggak habis karena obat. Kalau enggak habis sama judi. Iya, tiga itu ya. Iya. Nah, dulu diajarin sama salah satu yang ngajarin. Lu jangan makan sama berak di piring yang sama katanya. Jadi kalau misalkan gue dapat makan dari judi, lu jangan berak di situ juga. Jadi, oh, gue mau main mah ikut temen doang. Oh, jadi lu cuma have fun doang? Iya. Bukan buat untuk. Bukan yang gila-gilaan baru pertama kali gajian. Jicat-nya 20 juta sebulan langsung habis di hari itu juga. Temen-temen ada yang kayak gitu. Temen-temen ada yang kayak gitu. Dan kan menang judi itu cuma dua caranya kok. Satu itu dikasih sama bandar. Jadi enggak ada tuh. Gue udah hitung, gue udah jago. Ini abis ini enggak ada. Lu lagi dikasih sebenarnya. Lu kartu dikasih. Lu suruh kocok sendiri bagian siri aja masih bisa diakalin. Apalagi sekarang tuh di handphone digital kayak gitu. Oh, jadi menang judi ini cuma dua nih? Antara lu dikasih sama mereka. Atau yang kedua, kalau pengen menang, ya lu jadi bandar. Udah. Jadi kalau misalkan cuma ngarep-ngarep, oh depo yuk menang. Enggak, lu lagi menang. Lu lagi dikasih. Jadi kita berpikir kadang-kadang mindset kita bahwa kita lagi beruntung, kita jago, kita pinter. Sebenarnya itu adalah ilusi yang kita bangun sendiri ya? Iya. Dari 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi sifat buruknya manusia, mereka ngerasa, saya pasti si 2 orang tersebut. Oh, dia mempergunakan psikologi manusia. Dan saya kena dulu. Eh bandar bang, balikin duit gue. Banyak dulu gue habis. Enggak dilicikin aja, kadang orang kalah sama nafsunya sendiri. Dia nggak, orang main udah menang, nggak punya exit strategi kok. Maksudnya gimana? Ya orang main, main aja main gitu. Nggak punya target, kapan mesti berhenti gitu. Sedangkan kalau kalah, penasaran apapun dijualin demi ngejar. Giliran akhir dan nutup lagi, ah masih bisa lebih, masih bisa lebih. Dari awal, di dunia investasi aja selalu ada yang namanya exit strategi gitu kan. Kapan kita mesti keluar? Kapan ini kita harus abandon the ship, tinggalin itu semua. Orang main judi kan udah pake nafsu. Iya, makanya ada sih pertanyaan dari community gue. Tolong tanyain dong sama kode ini sekatanya. Dia bilang, gimana sih caranya berhenti judi? Kayaknya dia pejudi deh itu orang. Jadi caranya gimana akhirnya kalau berhenti judi gitu loh. Tunggu-tunggu, sebelum kita kesana, gue ntar dulu itu, ntar dijawab itu. Gue pengen denger nih kisah lu dari kerja lu dulu nih. Jadi lu IT-IT dulu ya. IT-IT, dapat uang banyak ah? Gaji, waktu itu masih gaji. Masih sistemnya gaji. Akhirnya naik pangkat apa jadi bandar apa gimana lu akhirnya? Keluar dari situ, kerjasama sama orang Hongkong, bikin web sendiri. Dia ngurus web Hongkongnya, dia pengen bikin divisi Indonya. Jadi Ogut ngurus yang buat web Indonya. Saham 30% dikasihnya. Oh lu dapet 30%? Lu pegang Indo? Iya. Jadi kalau misalnya kayak contoh November 2016, didapet 600 jutaan ya gue di 30% ya. 30% ya? 180-an. Kenyang sih buat anak umur 25 tahun mah. Iya. Lu pegang uang paling gede berapa pada saat-saat itu? Ogut masih dapet di ratusan ya. Belum pernah menyenang sampai miliaran. Oh belum ya? Belum, masih ratusan. Karena akhirnya kan web yang dibikin sendiri kan ketika ditinggalkan itu masih setahun berjalan. Dan ditinggalkan bukan dalam kondisi bangkrut. Masih running, masih ngasihin duit, masih jadi mesin duit. Gila ya, itu bisnis judi itu ya. Iya kan orang bilang gini ya, bisnis yang gak akan mati ada tiga katanya. Satu, bisnis kecantikan. Semua orang pengen cantik atau tampan. Dua, bisnis kesehatan. Orang kalau udah demi sembuh, rela apa, segala dihabisin. Dua, bisnis keuangan. Orang perlu untuk pemodalan dan macem-macem. Tiga-tiganya kalau di negatifkan, menjadi tiga penghasil uang tercepat. Tiga, kecantikan di negatifin. Prostitute. Luar biasa itu penghasilan duitnya. Kesehatan kalau di negatifin. Drugs, narkoba. Keuangan kalau di negatifin, judi. Oh itu sisi negatifnya ya? Dan tiga-tiganya itu ada di Thailand yang waktu itu. Iya, yang lu bilang ya. Sekeliling kalau gak gambler, pemaka, atau dunia prostitusi orang sekeliling. Jadi uang sebanyak itu dengan usia lu pakai apa aja waktu itu? Jalan-jalan. Dulu masih ngikutin, beli barang gitu ya. Pengen punya jam tangan yang oke. Handphone juga mesti ngikutin, misalkan ganti. Dan kendaraan. Salah satunya memang ya akhirnya utang yang tadi orang tua itu lunas juga sih. Oh lu bayar ya akhirnya. Lu pun pakai duit itu. Pakai uang judi ya. Iya. Iya, lu pakai uang judi akhirnya lunas juga ya. Tapi papa-papa lu sama mama tau gak lu di Thailand itu kerja apa? Tau sih akhirnya. Oh tau ya? Dia gak bisa marah? Dia marah gak? Maksudnya, lu kenapa lu bisnis judi? Mereka orang tua yang lu mau seancur apapun lu tetap anak gua. Mereka penyayang banget sih Masya Allah. Jadi biar gimana lu anak gua ya. Lu mau seancur apapun gua pasti bela lu gitu. Selama di Thailand, ada pekerjaan lain gak selain akhirnya jadi bandar judi? Rentenir juga kali ya. Oh lu jadi rentenir juga? Karena sebetulnya mah gara-gara akhirnya banyak peminatnya orang kalah tuh akhirnya pada minjem duit entah buat apa. Ada yang juga emang gajinya udah habis duluan ke meja judi dan yang lain-lain. Lu kasih pinjaman. Dan iya minjem misalnya berapa dan karena gua tau gaji mereka ya, kalau yang udah temen dekat udah tau. Oh dia digajinya oleh kasinonya dia misalkan cap gotial 15 juta, minjemnya cuma 10 juta, 6 bulan dibungain, ya kuat lah dia bayarnya. Ya udah, jadi gua sukanya obat gak nyentuh sama sekali sepanjang di sana. Judi cuma main gitu aja asal. Jadi duit gua gulungin. Dan gua gak ngerokok juga kan. Jadi gua makan tuh bener-bener nyampe gak usah harus di restoran yang di pinggiran jalan juga. Yang penting itu duit ngegulung. Sampai di titik udah gak usah ngapa-ngapain dari hasil rentenir itu ngebunga-bungain. Itu udah jauh udah sampai lebih gede dari gaji yang waktu itu di 20 jutaan sebulan. Jadi udah dari bunga itu udah hidup gak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya kayak rentenir kayak gitu pasti ada yang gak mau bayar juga itu gimana? Ada juga. Nah ada beberapa, gua berani nyampe minjemin, satu kalau emang dia udah besar, emang udah punya gaji. Atau dulu memang satu kantor yang dimana gua juga orang di dalamnya. Bahkan gua bisa, istilahnya gua bisa aturin kalau misalkan dia pengen macem-macem gaji dari atas ke gua dulu buat yang buat cicilannya. Baru ke dia. Oh lu pake cara yang pintar juga lah gitu kalau minjemin ya? Iya kan sama beberapa petingginya waktu itu yang ngasukin ada sepupu juga. Berarti itu mereka yang kerja di judi itu, dia main judi juga? Kebanyakan iya. Makanya mereka jadi itu doang. Banyak gak cewek-cewek yang akhirnya kerja jadi prostitusi gara-gara terlibat hutang gara-gara judi? Kalau di sana jadi prostitusi, ada aja sih. Cuma kalau misalkan yang kerja judi pun ten ya, kerja judi. Kalau perempuan emang udah cantik, dia sih biasanya gak akan milih kerja jadi admin judi sih. Dia kalau berani, kan perempuan berani bandel bisa lebih kaya. Ya mohon maaf ya akhirnya. Di sana perempuan Thailand bandel, iPhone baru keluar, dia bisa punya tiga. Satu dari om yang ini, satu dari om yang itu, apartemen dia punya. Perempuan berani bandel, mohon maaf, tarif satu jamnya aja kan bisa goceng, mbak. Dua juta rupiah. Temen waktu itu iseng nanya waktu lagi jajan. Perempuan seperti itu ditanya, gue pelanggan keberapa hari ini? Tiga belas. Kalian dua juta, udah dua puluh enam juta. Lebih dari gaji direktur dia perempuan. Wah, dia pelanggan ke tiga belas. Dua belasnya dimana tuh orangnya? Iya kan? Dia harusnya nanya, yang dua belas lagi dimana? Pas dia kecek di waktu tempat tidur, wah, yang ke sepuluh disini. Ih, banyak banget ya. Coba kan maksudnya, apa lagi namanya dunia, ini kita jadi kayak dapet gambaran sih, dapet gambaran tentang apa sih yang ada di belakang dunia perjudian itu ya. Kayak contoh tuh kalau misalnya aku lihat ada bandar ya, bandar yang bagi-bagi kartu gitu-gitu ya. Kan juga ada tuh yang online sekarang ada bandarnya tuh gue lihat ya. Nah, itu cewek-cewek itu bayarannya gede gak? Standar ya, kalau yang teman tugasnya bagiin kartu gitu doangnya, dealer disebutnya. Dealer, iya. Standar lah itu mah, walaupun ya tetep lebih gede daripada UMR sini sih. Bisa nyampe di atas 10 juta gak? Enggak, enggak semua. Di bawah ya? Enggak semua. Tergantung ini juga, ada kalau dia kasih online yang VIP, kalau lebih mahal, belum mudah kalau dapet dikasih YAMCA. Iya, iya, dikasih komisi. Nah, itu kan bagaimana caranya? Itu kan lo bilang tadi, gue penasaran ya. Lo bilang kan tadi, lo kalau menang YUD itu hanya dua. Satu lo dikasih sama bandar, satu lagi kalau lo jadi bandar. Ya, berarti kan kalau posisi kita bukan bandar gitu, itu gimana cara si kasir yang itu ngaturnya? Emang dia bisa ngatur itu? Kalau yang dealer itu ya? Iya, iya. Yang dealer itu dia gak bisa ngapa-ngapain sih. Dia cuma bisa buka kartu. Kalau dia memang ngaturin, buka kartu. Makanya, kadang gak semuanya diaturin untuk dikalahin. Kadang gak semua diaturin untuk dikalahin. Tapi orang udah kalah sendiri otomatis sama nafsunya kebanyakan. Dia gak tahu kapan berhenti, udah kepakan nafsu, digulung lagi terus. Memang YUD itu bisa kalah kalau misalkan kita bisa digulung. Kalah sejuta, gue main dua juta, ntar balik modal. Dua juta gue kalah, gue punya empat juta. Ntar yang habis, balik modal lagi. Terus aja digulung. Tapi kan setiap table ada limitnya. Itu yang membatasi. Iya. Jadi akhirnya mentok. Gak akan ada bisa balik modal kalau misalkan sudah semakin besar. Bisa. Tapi kalau lu pemain receh, gak dianggap yang kayak gitu. Jadi table limit itu ngebatasin. Jadi sistemnya sendiri aja udah bikin sulit untuk dikalahkan secara matematis. Ada gak pernah dalam sejarah lu di dunia itu, orang yang pernah menang judi, menang beneran menang gitu loh. Banyak menang gitu loh. Ada sih yang bisa diakalin, blackjack. Blackjack gak sih bisa diakalin. Yang ngumpulin jadi 2-1 tuh. Nampil ada filmnya loh itu. Itu beneran bisa dihitung. Tapi lu kudu bener-bener genius mate banget. Matematikanya gitu ya. Dan gak boleh lengah. Itu memang bisa diukur. Jadi ketika keluar kartu yang memang dia besar, dan itu udah keluar banyak, itu dia diangkanya mikir. Kalau misalkan kartu besar dia minus 1, minus berapa, minus berapa. Kalau kartu netral 7, 8, 9, itu dianggap biasa. Kartu kecil, nanti plus 1, plus 1, plus 1. Dan itu harus kerjasama juga. Dan ketika akhirnya kita main, itu mesti bener-bener kita fokus ngitungin setiap kartu yang keluar. Karena gak boleh lengah sedikitpun. Tapi ketika lu udah pengen jalanin disitu, kiri kanan diganggu pasti. Ada tiba-tiba nganterin minum, nganterin makanan. Udah kebagi 4 kartu. Udah ketinggalan kita ngitungnya. Itu dari kasinonya sendiri yang ngatur tuh biasanya. Di kasino itu dibikin gak ada jam. Gak ketahuan siang atau malam. Lu mau minta makanan apa aja dimasakin. Jadi lu jadi raja disitu. Badan pun ten mau no up. Lu mau perempuan. Mau cariin yang kayak gimana, gue bawain. Pokoknya lu bikin raja disitu ya. Iya jadinya mau diakalin secara itu pun sulit, sulit. Gak gampang lengah. Apalagi dealer tuh bagian kartunya cepet. Minus berapa tuh berarti tuh? Dari 10 orang yang main atau dari 8 orang yang main. Kudus sejenius itu matematikanya. Jadi kalau misalnya gue menang nih, gue menang nih uang banyak nih. Tiba-tiba gue dapet kayak ah enggak lah gue udah gak mau main lagi gitu. Pulang. Aman tuh gue? Masih aman. Masih aman. Berarti gue menang dong ya? Menang. Menang gak apa-apa gak ada yang nyampe digebugin atau apa. Toh biasanya yang menang. Besoknya balik lagi. Gak nyampe besoknya. Abis makan juga dia bisa jadi balik lagi. Itu karena faktor apa? Ya karena ngerasa kalau gue udah bisa menang dan yang lain-lain. Dan bilang ngerasa masih bisa diakalin. Balik lagi. Balik lagi. Kan kalau kalah tuh penasaran. Tapi kalau menang ketagihan. Jadi gak tau dia kapan mesti berhenti. Iya. Walaupun udah banyak banget kisah-kisah orang yang gara-gara judi, jatuh miskin, jatuh apa. Tetep aja sih. Namanya manusia ya. Mau dia gimana. Nah sekarang bagaimana ceritanya? Gue baca tuh. Lu katanya hijrah ya. Hijrah istilahnya ya. Pada saat malah di meja judi. Itu benar. Bagaimana sih maksudnya? Iya ya. Hijrah pada saat di meja judi. Salah satunya ya. Sebetulnya yang di meja judi itu adalah salah satu ketika udah mulai mikir sih. Mau ngapain ya di sini. Mau ngapain lagi ngumpulin ini segini banyak. Tapi kok nyampe garing, nyampe mati rasa. Pernah makan sampe kenyang banget. Terus masih dikasih ayam goreng lagi. Seneng atau biasa aja? Iya biasa aja sih. Ketika yang kata orang dulu semua yang jadi sumber kebahagiaan itu, itu semua. Udah pernah nyobain semua. Tapi gak happy juga. Ada apa dengan lu saat itu? Tidur paling lama 3-4 jam. Kebangun karena mimpi buruk atau gelisah. Bahkan ketika bangun karena gelisah itu, yang pertama dilakuin ambil handphone, cek saldo, persen duitku ngasih banyak, kok stress begini? Kenapa? Gak tau aja. Gelisah. Apa sih yang salah? Kenapa seperti ini? Udah gitu belum lagi lingkungan yang lama ya. Beberapa bos di sana juga dateng, naik mobil mewahnya, yang harganya jelas miliaran. Turun yang pertama kali diobrolin, aduh gue stress. Stress kenapa? Hidupnya kayak gitu. Untuk si bos penghasilannya lebih besar. Per bulan bersih 7-8 miliar. Dugemnya, rekornya bisa nyampe 1,2 juta sebulan. Karena kita tau ya, rumenya aja mahal. Di sense 2.000 dolar dulu. Belum lagi obatnya. Belum lagi dia selalu ngajak orang. Belum lagi perempuannya. Tapi dengan semua hirup pikuk dunia seperti itu, yang paling pertama kali seni terucap tiap kali ngobrol, gue stress. Yang salah. Orang itu, dengan gaji sebulan, dengan penghasilan dari judi 8 miliar per bulan, bersih di luar foya-foya istrinya, di luar yang lain-lain. Buat tidur, perlu obat. Kalau gak minum, gak bisa tidur sama sekali. Lu tanya dia kenapa dia? Maksudnya apa, kestresannya apa? Dia sendiri juga. Apa yang salah jenuh? Padahal dugemnya, itu gak bisa dibilang istiqomah juga ya. Maksudnya rutin. Konsisten. Gak asa dugemnya istiqomah itu gak ada ya? Konsisten ya, Pak? Iya, iya, iya. Maaf ya. Jadi maksudnya, saking rutinnya, paling lama 3 hari libur, tapi tetap jenuh. Udah nyampe di titik kayak, udah garing. Dan waktu itu, Ogut sendiri juga dapet transferan, suka dapet notifikasi di handphone, transferan masuk 80 juta, biasa aja garing udah nyampe. Awal doang ya? Awal-awal. Uh, segut nih duit biasa. Ya, lama-lama ibarat kita makan all you can eat lah. Awalnya seneng banget, lama-lama belenek ngeliat dagingnya lagi aja, gak mau. Kok begini? Dalam artian, kalau memang itu semua adalah tujuan manusia diciptakan, balik lagi ke pertanyaan yang di awal, kalau memang itu adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya, kenapa gak bahagia? Kenapa orang yang udah lebih besar dari gue aja gak bahagia? Iya, iya. Dan lo ngerasain hal yang sama. Sama. Lo cerita gak ke si bos? Gue juga sama nih bos. Cerita sih, ngobrol. Cuman ya, tidak semua orang istilahnya punya nyali untuk keluar dari sana. Apalagi, satu, juga mana belum, disana kan pada orang pada jauh dari agama ya. Pada gak tau apa itu agama, apa itu aturan, apa itu Tuhan, mentok sama aturan Tuhan. Gak tau mereka itu semua. saya udah lakuin ini puluhan tahun. Anak bini gue, dia kuliah, makan segala macem. Ya izin ya, gue juga dulu makan, pakaian, uang sekolah. Semua dari duit judi. Jadi kalau gak mungkin, gue istilahnya balik lagi ke sana. Bro, yuk tutup, rame-rame kita ngaji di Bogor. Gak bisa atuh. Ya lo gak tau itu. Gak bisa juga, kayak gitu. Jadi ya. Jadi solusinya waktu ngobrol-ngobrol dulu, apa waktu itu? Kayak, udah berakhir di curhat gitu doang, yaudah lanjut lagi gitu. Iya, mereka larinya ke obat memang akhirnya. Iya, pada minum lagi. Yang padahal akhirnya udahannya, udah mau nabok konde, sakit kepala, udahannya. Jadi ya, balik lagi ke pola yang sama. Berulang-ulang lagi. Berulang lagi, berulang lagi. Bahkan akhirnya, sekarang soalnya udah kebanyakan, ibarat kolamnya segitu-gitu aja, ikannya segitu-gitu aja, yang mancing tambah banyak. Iya, tambah banyak. Yang dulu ngajak, yang dulu bos-bos kami dulu pun, ada yang, yang tadinya sebulan 7-8 miliar, sekarang udah turun paling di 200-300. Kuenya harus dibagi kan. Udah makin ini. Makin banyak pemain lah, ibaratnya. Nah, kenapa lo bisa akhirnya keluar? Pertama, akhirnya mulai ngeliat bahwa, ketika ngobrol sama semua orang yang disana, juga ketika ditanya, pengen selamanya, sampai mati hidup kayak gini. Ya enggak sih. Kayaknya enak gitu ya, yang tidur di rumah, meninggal tuh dikelilingin anak cucu, di rumah yang hangat, di atas kasur empuk gitu ya, seolah kayak di film-film. Dan gue tahu, gue pengen punya anak-anak kecil yang lucu, dan yang lain-lain. Masa iya yang jadi ibu dari anak-anak gue, yang pada lagi nari telanjang di situ? Mereka semua juga pada nyebut kayak gitu. Oh, ada waras-warasnya juga ya? Ada mikirnya kayak gitu. Gue enggak pengen hidup kayak gini selama-lamanya. Dan akhirnya gue mulai ngeliat kekeliling, bahwa enggak ada yang happy ending di sana. Pilihannya ada yang bangkrut, ada yang udah ditinggal anak istri, mohon maaf, bahkan ada yang udah kena penyakit kelamin. Enggak ada yang happy ending. Padahal itu bandar-bandar gede semua. Padahal luangnya juga banyak. Dan sebelum nyampe ke tidak happy endingan, yang jadi kemutlakannya itu, banyak yang udah stress duluan, udah gila ini duluan, yang kayak gitu. Oh, lu lihat itu? Udah lihat, Kak. Kalau untuk ini, kalau manusia diciptakan dan tujuannya untuk ini, kok orang udah di tingkatan itu masih sebegitu menderitanya? Kalau emang bahagia juga dari popularitas, artis bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri. Michael Jackson tuh sampai pernah nyewa satu gedung mall, yang lain enggak boleh masuk kecuali dia, saking pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Padahal, karena kalau enggak ditutup. Padahal itu enggak normal. Iya, karena kan dia kan dari kecil udah jadi artis. Kalau enggak orang, kalau enggak ditutup, sibuk minta foto omat tanda tangan. Tapi udah nyampe di tingkatan itu, dia sampai bunuh diri, Michael Jackson. Iya, karena kan kalau dia tutup, ya tetep enggak normal, enggak ada orang kan. Enggak, maksudnya orang lain enggak boleh masuk. Yang jualannya doang. Iya, cuma kan tetep enggak normal kan. Ya kan enggak enak, enggak ada orang lain, gitu-gitu kan. Sebenarnya, balik lagi, kalau itu semua sumber kebahagiaan, ya orang udah punya itu semua, kok enggak kayak gitu? Sampai akhirnya nemuin Islam tuh, akhirnya, karena cara Islam mengubah manusianya itu yang beda. Gimana? Saya dengar. Izin ya? Iya. Cara pandang masalah terhadap masalahnya beda. Dalam artian, ketika kita bicara terkait setiap agama ngajarin kebaikan, oke, itu betul. Tapi berbuat baiknya untuk apa dulu? Ada yang berbuat baiknya supaya orang lain nanti enggak ganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya nanti orang nolongin kita. Kalau di Islam, makin lu nurut sama yang katanya pencipta dunia, lu bakal makin dikeprek masalah. Bakal tambah banyak asalahnya. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Contoh ya, Al-Quran Surat 29, Al-Ankabut ayat kedua, Ahasibban nasu ayat suraku ayyaku lu amanna wahum layuftanun. Kalau bahasa kitanya, jangan lu ngaku udah beriman, terus enggak akan diuji gitu. Malah digituin. Dan... Jadi waktu lu berhenti itu, setelah banyak pemikiran itu, lu dapat banyak masalah? Lu dapat banyak masalah. Dan enggak sedikit ya ayat tentang itu. Tapi akhirnya memang berkesimpulan bahwa di ayat yang lain kan bahkan sampai ditanya, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu, orang-orang yang justru lebih taat daripada kita, para nabi, para orang yang berbuat baik. Sampai mereka juga nanya, kapan ini masalah selesai? Kapan pertolongan Allah? Tapi, di akhirnya ditutup dengan wa bashiris soberin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan dilanjutkan, siapa yang dapat kabar gembira tersebut? Orang yang mengucap setiap kali ada masalah, intinya adalah, kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Wih, cakep. Saya suka. Satu poin. Ini bagus nih ilmunya. Berarti jalannya-jalannya benar nih di belajarnya. Gue suka, gue suka. Iya, karena kalau harta aku, jabatanku, karirku, udah kupupuk bertahun-tahun, segala macam. Enggak bro, titipan. Buktinya, ada orang yang udah dapet itu semua bahagianya. Enggak dicerita. Enggak. Justru, itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu, bahwa makin lu ngejar itu, lu makin gak bisa bahagia. Makanya, ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah, dalam artian, lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Karena kalau misalkan, sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat, pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan. Kalau gak pakai itu, satu masjid gak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu, lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nempeloknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah, ya Islam dari kata aslama, Muslimu, lepas, berserah di hati itu udah gak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya, makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang saleh terdahulu, yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, apa atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita, udah gitu, tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia tuh sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia. Sedangkan bos-bos kami, kami dulu gak ada yang bahagia. Nah ini uniknya ya, lu bisa tahu itu semua, itu dari mana kan ceritanya terakhir itu, lu dengan pemikiran lu dan pengalaman lu, akhirnya lu pergi ke pesantren kah? Atau kemana gitu? Waktu itu masih di Thailand, mulai nyari tahu kan? Salah satunya ya tadi, lihat video, main judi, oh gue tuh udah kalah duluan, yaudah teman-teman masih pada pengen main, bosan ngapain nonton video kajian, nonton Aakim. Oh, gara-gara itu. Itu salah satu episode aja sih. Oh, jadi ini lagi pada main, dengan segala macam permasalahan tadi yang lu cedulikan. Ada yang masih di depan layar, ada yang masih main. Ah, nontonlah kajianlah, sambil nungguin. Nungguin. Ya, betapa luar biasanya, baru sadar sih betapa luar biasanya, handphone itu, semua apapun bisa kita cari, nasihat kebaikan, apapun itu, tinggal kita mau nyarinya apa kan? Iya. Ya itu salah satu yang dapet. Lu nonton itu? Kajian apa waktu itu? Iya, apa dia lagi cerita tentang apa saat itu? Waktu itu akhirnya kan, pokoknya udah mulai sadar ya, bahwa itu adalah, pokoknya harus berhenti lah. Gak pengen selamanya lah. Pilihannya antara lu berhenti sendiri, atau Allah paksa berhenti. Aduh, karena bangkrut, karena apapun. Pilih sekarang, atau nunggu dipaksa gitu kan, pilihannya. Udah mulai mikir kayak gitu tuh. Tapi tetap, gak punya nyali untuk berhenti. Mau kerja apa gue di Indo? Mau kerja, apa yang ditulis di CV? Tuan Banarjudi, ditangkap polisi gue yang ada. Misalkan gitu kan. Jadi, gak berani sampai akhirnya beliau ngasih nasihat. Yang nonton ini? Jangan kalah sama Janin katanya. Jangan kalah? Janin. Janin di dalam perut ibu. Kenapa emang? Karena Janin itu kan udah perlu nutrisi ya. Kalau enggak, dia gak tambah gede. Berarti dia udah perlu rezeki maksudnya, dalam bentuk nutrisi. Tapi ibu kita makan pete, makan jengkol, makan sate, sama tusukannya, sama piringnya sekalian pun. Oleh Allah, tetap diaturin melalui metabolisme tubuh. Itu jadi nutrisi yang masuk ke placenta, hari-hari, akhirnya jadi rezeki buat si Janin untuk tumbuh besar. Berarti kan dia udah tetap perlu rezeki kan? Pertanyaannya, itu Janin yang nyari rezeki, atau rezeki yang datengin Janin? Wih cakep ya. Burung di langit pun dipelihara oleh Tuhan ya. Asik. Benar, benar. Janin belum bisa ngomong, belum bisa sholat, belum bisa minta, belum bisa kerja, belum bisa ngapa-ngapain. Jadi urus. Hai kamu manusia, sekarang udah bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud sama Tuhan, segala macam. Tapi masih segitu ragunya sama Allah. Ah, kalau lu dimana sih? Jadi, Lu mikir tuh? Fix beli tiket waktu itu. Hah? Beli tiket, gue balik. Ih, hanya itu loh. Kayak digampar, gue denger itu bro. Berkaca-kaca gak pas itu? Tiba-tiba terharu sendiri, apa gimana gitu? Tengsin juga sih, kalau diliatin orang. Ada orang-orang sekeliling ya, pas lagi denger itu. Iya kan? Lagi mana Pak Judi? Lu kayak Judi lu maca kajian. Lu gak mau sekalian pake mikrofon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi main Judi? Terus akhirnya lu beli tiket gitu? Lagi tiket. Balik kau? Balik akhirnya, mutusin. Udah. Lu tinggalin semuanya? Tinggalin, ngundurin diri. Terus pas lu keluar gitu, gak ditahan? Atau dipengaruhin? Bukan. Ya cuman kayak, ya jangan lah apa. Alhamdulillah, ya gak alhamdulillah juga sih. Maksudnya hubungannya baik sama mereka. Bukan yang keluar, yang harus potong jari. Bukan di dunia yang kayak gitu, gak nyangka segitu. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah juga. Hubungannya, ya gue juga bingung juga sih. Ya mau di alhamdulillah, ini apa kagak ya? Karena kan komunitasnya kagak bagus ya? Iya, iya, iya. Tapi lu gak dapat ancaman atau apa segala macem dari mereka pada saat. Cuman diperingatin. Apa peringatannya? Hidupnya nanti udah masing-masing. Lu jangan ganggu kita. Maksudnya dalam artian. Karena ya ada sih beberapa yang istilahnya dia pernah sakit hati. Walaupun ya karena nyolong, ada yang digebugin, ada yang ya orang kalau udah. Kebanyakan yang udah kecanduan sabu sih, baru pada nyolong. Nah ketika akhirnya keluar, itu ada yang dendam ya diancem memang. Lu jangan macem-macem. Jangan ganggu urusan kita. Karena biasanya dia sedikit danyaknya dia orang dalam ya tahu rekeningnya, tahu apanya, tahu segala macem. Nah Ogut lebih tahu semua hal tentang itu lagi. Megang data banyak. Tapi emang dibilangnya kalau ke Ogut baik-baik sih. Udah masing-masing aja. Jangan saling ganggu gitu aja. Bukan ancaman sih. Itu aja. Takutnya mereka apa? Kalau biasanya takutnya dia, kamu jual datanya apa? Bagaimana? Jual data, maksudnya dibocorin. Atau celakai mereka? Enggak kalau kita pengen jahat gitu ya. Ogut tuh sampe punya semua data login gitu. Semua perbankannya. Jadi kalau misalkan pengen diganggu, sengajain aja salah login 3 kali semua. Mati semua itu rekening gitu. Kalau rekeningnya mati semua, apa yang terjadi? Bagaimana bisa deposit sama ini? Sedangkan mereka ngurusnya susah. Itu duit, kalau di tracing, transaksinya mencurigakan semua. Kan sedangkan rekening semua bodong. Ada bahkan ada orang yang nyari duitnya dengan cara pergi ke daerah-daerah, kayak Subang, ke Petani, saya bikinin rekening ya, saya kasih 500 ribu. Dijual ke, setelah udah jadi tokennya, udah jadi ke ATMnya, udah jadi ini semua, dijual ke website-website judi. Seharga 2 juta setengah, dan segala lain-lain. Mereka gak ada yang punya rekening atas nama mereka sendiri. Jadi judi online itu, modalnya rekening bodong. Kamu bisa pake nama sendiri. Iya, bener lagi. Iya, iya. Tambah pinter nih, abis ini bikin lah. Rekening, pasalnya bikin rekening. Bikin rekening gue jual ke sono. Kali-kali, oke, oke, oke. Akhirnya balik lah kau ya. Balik lah. Nah, berarti ketika kamu balik, kamu masih punya pegangan duit dong ya? Bahwa duit ratusan juta masih. Oh, masih ya? Nah, kemudian apa yang gue lakukan setelah pas baliknya itu? Itu udah hijrah tuh ibaratnya. Hijrah, mulai ngaji, mulai ikut pengajian. Di Bogor, banyak, Alhamdulillah, Allah kenalkan dengan banyak guru-guru yang baik, yang bener-bener ikhlas, ngajarin, sampai diajakin, ayo nginep di rumah bapak, mau tanya apapun, diajakin sholat malam. Banyak guru baik, Masya Allah. Dan, tapi yang uniknya memang adalah, duit ratusan juta itu, Allah tahu, agut lemah, nggak sanggup ngebuang semua uang haram itu, Allah kirim para penolong akhirnya. Maksudnya? Penolongnya para penipu, tukang tipu pada datang. Oh, itu bukan penolong itu ya? Dia penipu ya? Tapi buat lu penolong ya? Dan perlu waktu memang bertahun-tahun untuk menyadari bahwa itu penolong. Jadi, Allah nggak izinkan uang haram itu masuk ke dalam perut. Jadi ketipu semua abis. Ditipunya gimana? Mulai lagi dari, ya ngajak bisnis, ngajak usaha, padahal deket banget, tau-tau hilang, entah kemana. Ada contoh, kita waktu itu pernah pengen punya bangun perumahan barengan, kecil-kecil developer. Keperti ya? Keperti ya? Keperti ya? Ya. Akhirnya, tapi abis, ya dalam mati kerenung. Ya lu lagi dijadikan jalan sama Allah buat supaya gua nggak makan duit haram itu. Untuk jadi jalan ngebersihin. Ya sampai akhirnya mulai dari nol lagi. Sama istri mulai jualan kaus kaki di pinggir jalan. Alhamdulillah. Istri ikut dampingin. Yunda namanya. Alhamdulillah. Oke, oke. Sebelum kita ke istri, akhirnya lu belajar-belajar, uang habis, segala macam. Ada pemimbing waktu itu? Ya, guru-guru. Ada guru yang memang jadi ini, suri tauladhan? Ada. Siapa waktu itu? Oke, Haji Ustaz Ahmad Fatur Rahman. Semoga beliau, sekarang sudah wafat. Semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Juga. Mungkin kalau yang orang-orang kenal mah, A'ajim ya. Itu udah kenal. Di Bogor juga ada Ustaz Sam Sam Nur Hidayat. Ketemu sama A'ajim? Ketemu waktu santren. Cerita nggak? Karena sempat di Darutauhid. Cerita? Cerita sih. Yang tadi lu cerita. Cerita. Waktu itu udah nulis buku juga, udah beredal diberikan kepada beliau. Oke. Jadi ya. Pas dengan lu cerita itu, Dik gimana? Nggak sempat cerita cukup banyak dengan beliau waktunya padat ya. Cuman ya beliau mana sehatin? Yaudah ya masa lalu ya. Dan ketemunya waktu ketika di sana kan cuma sepekan sekali kajian umum itu juga. Bukan sesi pribadi, sesi yang bisa ngobrol berdua. Belum sampai kayak gitu. Memang yang luar biasa itu tadi almarhum. Satwatu Rahman. Anak yang baru pulang, entah Cina dari mana, masuk ke masjid ikut pengajian. Tapi dipanggil beliau, ikut ke rumah bapak. nginep. Kalau nggak nginep, datang ke rumahnya, diteleponin, dicariin. Dan ketika di rumahnya, jam 2 dibangunin. Diajak sholat malam, tahajud itu 2 jam berdiri. Beliau baca surat yang panjang, sholat. Ya Allah, biasa jam segini masih ngapain dulu mah kan? Ini sekarang sholat, segala macam. Dan beres sholat itu didoain dengan tulus. Beliau juga sampai, ngapain kok istilahnya, ini kiai itu di situ teh. Tapi ngedoain teh, sampai netesin air mata. Mudah-mudahan deh ini suatu saat jadi mubalik ya. Sebarin kebaikan ke orang-orang. Mau ngajarin apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tugas kita nggak ngubah orang. Tugas kita nyampein aja. Orang jadi baik, itu Allah yang ngubah. Orang nggak jadi baik, selagi kita liatnya kena Allah, tetap jadi pahala di sisi Allah. Apa ruginya? Najarin apa saja. Yang penting jadi kebaikan. Sampein, sampein, didoain. kok sebegitunya, ya ngapain gitu istilahnya, ketemu orang Cina, entah nggak jelas dari mana ini, tau-tau disuruh ke rumahnya, diajarin silahkan, tanya segala macam, silahkan bapak pengen ajari. Dan udah gitu beliau nyeletuk, ah bapak mah meninggalnya nanti, ah sama kayak nabi, umur 63, dikabul sama Allah. Ya umur segitu. Jadi dalam keadaan nasi insya Allah, dia akhirnya wafat dalam, mudah-mudahan jadi pahala jari. Amin, amin, amin. Dengan lu cerita di sini, pasti banyak yang mendoakan juga. Dan itu memberikan pahala tambahan ya, untuk beliau, dan pastinya lewat kebaikan yang beliau berikan kepada lu juga. Oh kemudian, lu start semuanya dengan berjualan. Bukan, ketemunya bukan kok Deniz yang waktu masih banyak duit. Waktu itu ini ya, udah nggak ada duit ya. Betul, mulai dari, sempat jadi kurir JNT juga kok. Geheng-gehengan nganterin paket. Coba Lion Parcel, lebih bagus ya. Oh iya, sponsor. Belum sih. Moga-moga abis ini sponsor Lion Parcel ya. Terus, waktu itu, kenapa mau sama dia? Beliau udah soleh. Masuk sini mau nggak? Ngobrol dikit. Kan dipakai cadar juga nggak apa-apa ya? Sok dikasih itu dikit deh. Hei, terima kasih mau bergabung. Sudah berapa lama kok kenal laki-laki ini? Sudah 3 tahun, 1 bulan. Kamu orang mana? Aku Medan. Medan, ya dia Bogor ya? Bogor. Ketemunya di situ ya? Di Bandung. Di pesantren Darutauhid. Eh, kok bisa sampai di sana? Dari Medan ada di, apa? Di pesantren Darutauhid. Kok bisa kamu ada di sana? Aku santri karya Darutauhid. Cawang Medan. Namanya siapa? Yunda. Yunda ya? Yunda, ya. Terus kenapa waktu itu bisa suka sama dia ganteng ya pasti ya? Justru dari banyaknya santri-santri yang naksir sama beliau, aku tuh gak suka sama beliau. Kenapa kau gak suka dia? Karena aku tuh kurang, aku kan introvert. Aku tuh kurang suka laki-laki yang jadi pusat perhatian. Karena aku gak suka jadi pusat perhatian ini. Iya, iya. Tapi pada saat itu di antara banyaknya yang datang, beliau itu berani langsung menemuin bapak aku. Oh, berarti kok yang naksir dia? Belum naksir sih, karena ta'aruf kita. Oh, ta'aruf ya? Iya. Gimana cerita ta'arufnya itu bisa terjadi? Jadi awalnya dijodohin. Ada temen kadar dakwahnya dia, satu kantor sama aku di DTP Medan. Dikirimnya ke Cabang Medan. Aku dikirim ke Cabang Surabaya. Dia yang jadi double agent. Promoin Yunda ke aku, sebaliknya promoin saya ke Yunda. Lo gak sama-sama mau ya, sama-sama orang jaraknya segitu jauh. Jadi dia lah yang ngejodoh-jodohin gitu loh. Eh, terus malah rapat nasional sedaru ta'uhid se-Indonesia dikumpulin ke Bandung. Itu pertemuan pertama. Ketemu? Ketemu, ngeliat. Karena kan ngelakilin Cabang Medan, ngelakilin Cabang Surabaya, ketemu di Bandung. Tapi kan dia cadaran nih ya? Belum. Oh, belum. Oh, udah ada ceritanya lagi. Belum, belum. Jadi aku dulu gak kayak gini, Bang. Bagaimana dulu? Dulu udah berhijam, tapi ya? Udah, udah siari. Iya, udah siari ya. Iya, belum. Kalau aku tadi cerita, jadi aku tuh SMP, SMA tuh masih buka tutup. Apa? Pake kerudung, belum pake kerudung sepenuhnya. Mulai pake kerudung itu kuliah. Kuliah pun itu gayanya itu kayak masih anak jaman sekarang. Pake calonan jeans, koyak-koyak. Terus kemeja, aku gulung. Koyak-koyak? Tomboi lah. Dulu tomboy. Nah, dari situ terus aku hijrah juga sama kayak beliau. Oh, kamu punya kisah juga? Aku juga punya kisah. Oh, kisahmu bagaimana? Oh, ini dua orang hijrah nih, ketemu nih. Satu hijrah judi. Kamu hijrah apa? Lu judi juga dulu? Enggak. Kalau dari TLA lu di Hong Kong ya? Dulu apa dulu? Aku mah jauh banget dari dunia gitu. Enggak, gak kepegang sama sekali. Awal mulai aku hijrah itu, karena ketika itu aku ngelihat ada teman baik itu. Dia sakit leukinnya. Kemudian meninggal, usia muda, masih kuliah semester 4, meninggal. Nah, dari situ tuh aku kayak ngeliat, kok orang bisa meninggal ya? Habis meninggal dia mau kemana ya? Kayak gitu. Aku sempat mikir. Jadi dari tiga pertanyaan yang tadi Kode ini sempat sampein tuh kayak, Dari mana kita berasal? Aku Muslim, dan aku tuh udah, ya udah tau banget lah. Aku ini dari Allah gitu ya, dari Tuhan. Untuk apa sih kamu diciptakan ya? Dari teori aku udah tau ya, buat beribadah lah. Sholat, puasa, zakat. Nah, yang ketiga nih nih. Jadi jalan aku memutuskan buat hijrah. Beres mati, kamu mau kemana? Nah, beres teman aku meninggal nih, aku tuh kayak ketakutan gitu loh. Eh, nanti setelah mati, emang ada kehidupan lagi? Kayak gitu. Sempat nanya juga dalam diri. Dan ketika aku buka kitab suci Al-Quran gitu ya, Buka-buka, ada surga dan neraka gitu. Kalau misalnya kita berbuat baik, ya nanti kita akan pulang ke kampung halaman gitu kan, surga. Kalau kita berbuat buruk, ya nanti balasannya pun ada gitu di sana. Ketakutan setengah mati dong, disitu aku masih buka tutup kerudung. Padahal kan aku seorang Muslim gitu ya. Aku belum pakai kerudung sepenuhnya, terus pergaulan juga kayak gitu. Ya, orang menyangka seorang Yunda Faisyah itu adalah anak pesantren. Aku baru ekspos di sini loh Bang. Oh, jadi kamu itu sebenarnya banyak menutupi hal juga saat itu. Bukan menutupi, tapi memang masa lalu itu benar-benar udah aku tinggalin. Jadi aku yang dulu tuh masih buka tutup kerudung, terus aku dulu sempat juga ikut lomba, apa Bu ya? Sansil Kijab Han. Sansil Kijab Han, dunia modeling, terus dunia dancer ya Bu ya? Oh, kalau dancer bisa joget-joget. Aduh! Ih, lucu ya? Lucu ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi ceritanya, maaf ya, jadi tidak semua orang yang berhijab itu beneran sudah hijrah gitu ya? Iya, Allah alam ya? Iya, hanya masalah lu masing-masing. Iya, maksudnya kan kalau kita lihat kan kalau istilahnya kalau ketika kita berhijab itu kan berarti kita menyatakan bahwa kita tuh udah hijrah gitu atau belum kayak gitu. Betul, proses. Kalau aku ngelihatnya proses. Jadi awal mulai itu kan aku masih buka tutup. Ketika aku kuliah kan aku kuliahnya di Universitas Mamadiah gitu ya, Sumatera Utara. Nah, di situ memang diwajibkan kalau kita Muslim ya kita pakai kerudung. Ya, aku mengikuti peraturan di situ sembari aku mencari jati diri Islam itu yang sebenarnya. Nah, pada saat itu tuh kayak, apa ya, ketika ngelihat orang meninggal tuh bener-bener takut aku tuh kalau meninggal nanti bawa bekal apa ya. Dan aku bakalan dipulangkan ke tempat yang nikmatnya abadi atau siksanya abadi gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang kalau bisa dibilang tuh kayak teman-teman yang ngajakin kita buat ke Allah lah gitu. Oh, komunitas gitu. Dari situ tuh, aku hijrah itu semester 4 di bangku kuliah. Itu gara-gara apa saat itu tiba-tiba kamu memutuskan, ah, kalau dia kan tadi cerita, dia nonton nagim, ah pulang ah gitu. Kalau kamu waktu itu apa? Kalau aku tuh ketakutan setengah mati karena aku ngelihat banyak hal yang menakutkan setelah temanku itu meninggal gitu. Jadi ada hal-hal di luar nalar. Jadi kayak aku tuh tidur, perasaanku mimpi. Tapi seolah-olah tuh kayak nyawa aku mau dicabut kayak gitu. Aku pikirnya mimpi, tapi itu kayak bener-bener kayak real gitu aku ngerasanya. Dan ketakutan setengah mati sampai aku ngerasa sampai pada satu titik kalau hari ini aku mati, aku bakalan kemana gitu. Satu titik itu kejadian apa? Kejadian di mana temanku itu. Oh, yang temenmu itu? Iya, temen wafat. Jadi aku dari temanku wafat tuh, aku mulai mikir. Gede banget impact-nya ke kamu gara-gara temen itu. Deket banget. Deket banget. Dan satu bulan, satu bulan dia sakit, masuk rumah sakit, koma. Kemudian kalau kata orang muslimnya mah, apa, Sakratul Mawut. Sakratul Mawut. Sakratul Mawut sampai dia wafat, aku menyaksikan semua. Jadi aku kayak melihat, Tuhan tuh kayak, nih lihat nih, kayak gitu. Ada yang kayak dia ngeliatin ke pintu gitu. Terus padahal kayak mempersilahkan masuk. Padahal di pintu nggak ada siapa-siapa. Jadi dua jam sebelum meninggal, itu horor banget. Dua jam sebelum beliau meninggal, mohon maaf ya, aku juga nggak tahu apakah semua orang yang Sakratul Mawut mengalami ini. Tapi yang aku lihat dari temanku itu adalah dua jam sebelum beliau meninggal, itu ngomongnya udah celat ya. Cadel gitu. Cadel. Padahal tidak cadel, tidak celat. Jadi lidahnya mulai pendek. Yang kalau kita baca, memang ciri-ciri orang yang sudah mau wafat tuh, lidahnya jadi pendek. Kayak gimana dia ngomong gitu? Jadi, mohon maaf ya. Ada yang di depan pintu. Kayak pake hago. Iya, kayak gitu. Kayak apa ya? Dia pengen ngomong, sebenarnya dia pengen ngomong bener. Tapi dari sananya udah dikunci gitu. Karena kan nggak mungkin bilang, itu ada malaikat kan nggak mungkin gitu kan. Ngeliatin ke pintu. Jadi, pas dia bilang, mau apa, mau apa, ada yang mau masuk. Terus, nggak berapa lama, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah masuk. Dia udah masuk. Jadi, dia bisa ngelihat apa yang nggak kita lihat. Kan benar ya, malaikat pencabut nyawa gitu ya. Nggak berapa lama, selang dari situ, yang paling ngeri itu waktu proses dia sakratul maut sih. Pas sakratul maut itu, bener-bener kita ngerasa hari ini tuh dia meninggal. Karena, ya mohon maaf, mungkin dulu dia pernah pacaran, apa segala macem ya. Nah, ketika itu tuh bener-bener, ketika beres sakratul maut, aku penasaran banget gitu kan. Aku tanya, kamu ngeliat apa sih? Kok kamu kejang-kejang, terus kamu kayak ngorok, apa segala macem gitu ya. Tanda-tanda orang mau wafat gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa, tapi air matanya tumpah. Jadi, mulutnya nggak bisa keluar kata-kata? Nggak. Dia tuh pengen cerita banget, tapi ya mungkin dari sananya tuh, Allah nggak kasih izin buat ceritain, karena memang itu sesuatu yang goib ya. Kita nggak bisa, cuman air matanya tuh netes. Dari situ aku tuh makin takut, ya Allah, kalau diganti dan ditukar posisinya itu aku di situ. Aku bawa bekal apa hari ini, nggak punya bekal apa-apa. Iya, masuk akal. Itu aku menangkep sekarang akhirnya, kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk hijrah dari situ. Iya, dari situ. Nah, waktu kejadian itu, ada? Belum, nggak ada ya? Episodenya masih jauh banget. Oh, masih jauh ya? Ketemunya udah sama-sama memperbaiki diri di Bandung itu. Dan ketika akhirnya udah sama-sama pengen, Oh, udah sadar nih, udah jadi fitnah nih. Karena misalkan udah mulai ngaji juga, kajian. Tapi yang datang ya misalkan 100 orang, laki-lakinya 4, susahnya perempuan semua. Setelah nikah udah pada nggak ikut ngaji lagi yang kemarin pada itu. Jadi kan, berarti niatnya apa ngaji nih? Dan pokoknya udah jadi fitnah, udah jadi sesuatu yang... Kurang baik lah. Kurang baik, yaudah. Harus ada pasangan. Nah, di antara semua wanita yang istilahnya gampang ketipu sama casing seperti ini. Dia banyak banget yang naksir. Ya iyalah, mukanya kayak opa-opa Korea ya. Iya, iya, terus-terus. Ya, dimalah dia yang nggak tertarik gitu. Itu yang bikin lu tertarik atau gimana jadinya? Karena dia nggak... Kan kadang laki-laki mah ngetes gitu ya. Yuk, jalan gitu istilahnya. Kok gampang banget mau? Sedangkan kalau misalnya nggak tuh justru nggak tertarik sama casing. Sedangkan perempuan yang tadi pada mau istilahnya diajak cowok lain misalkan nggak mau. Wah, udah hijrah, udah apa, segala macem. Tapi diajak si koko mau. Berarti kan, sedangkan Yudema dari awal ke Indonesia udah biasa aja, nggak tertarik gitu. Kalau hijrah duniawi mungkin mereka sudah. Kalau hijrah koko-koko Korea belum. Belum. Belum, iya, iya. Ya udah, akhirnya istiqoroh, minta petunjuk kepada Allah. Izin hubungin beliau, pengen ngadepin ke bapaknya. Langsung. Pertemuan pertama. Iya. Jadi, iya, serius. Halalkan atau tinggal. Ini. Jadi, sadis banget. Pertemuan pertama nggak diduga-duga di pesantren Darut Tauhid. Itu pun setelah perjodohan dari teman beliau, rangga ya. Masya Allah banget itu. Beliau yang jodohin kita, padahal kita nggak ada minta. Katanya gini, aku kalau ngeliat si koko, dia bilang sama aku. Aku kalau ngeliat si koko, itu kayak ngeliat kamu. Karena dulu aku kerja sekantor. Kalau misalnya ngeliat kamu, aku kayak lagi ngobrol sama si koko. Katanya gitu. Jadi, itu olasan dia. Kan kamu kan sebenarnya nggak terlalu suka sama dia. Karena dia digantungin banyak orang. Tapi kalau secara fisik, aman lah ya. Aman lah mau perbaiki keturunan. Iya. Pasti, maksudnya, ya oke lah kalau secara fisik. Cuma kalau dari situasi, ah nggak terlalu suka sama cowok kayak gini. Tapi mungkin Bang Denny paham ya karakter perempuan Sumatera, Medan. Mereka itu nggak tertarik sama casing. Mereka itu lebih tertarik sama nilai diri. Maksudnya itu kayak, Lu mau ganteng, tapi lu nggak ada isinya juga gue nggak mau. Itu perempuan Sumatera tuh kayak gitu. Lu mau ganteng, tapi lu nggak bertanggung jawab, lu nggak punya nilai, ya gue nggak suka gitu. Nah, pada saat itu, ya udah lagi ngeliat itu. Ada nggak di diri dia gitu kan mungkin dari segi keilmuan atau mungkin ahlak beliau gimana. Nah, pada saat itu, setelah kita ta'aruf, kita diperantarain oleh guru. Itu ada Ustaz Zakiki ya sama Ustaz Faisal, kita diperantarain. Akhirnya oke, akhirnya beliau terbang tuh ke Medan. Ketemu sama Bapak. Itu ngapain? Ya apa, di Medan-nya apa ta'aruf? Bukan ta'aruf, proses ta'aruf. Ustaz Faisal tadi. Ta'aruf mah secara bahasa mah kenalan. Cuma kenalannya itu bukan dengan diajak beliau dua pacar. Enggak kan jauh. Karena kita jauh jadi tukaran kayak ini, sivi kerja. Sivi ta'aruf. Sivi ta'aruf gimana nih? Kan lagut di Surabaya, dia di Medan. Aku di Medan. Jadi, oh jadi nggak ketemu ya? Nggak ketemu, dibuatin grup. Ada Ustaz, Ustazah, aku sama beliau. Oh di grup WA gitu? Iya. Oke, aja lu pacarnya disaksikan sama Ustaz gitu. Bukan acara. Bukan, beda ya. Jadi, gue bener nggak ngerti. Apa ya? Beda di dirinya, mohon maaf ya. Nggak bermasuk menyinggung. Biar aku ngerti juga. Iya kan, nggak semua orang paham soalnya. Terus? Ya saling kenal di situ. Visi-visi pernikahannya apa. Tapi kan kalau misalkan nggak, kalau secara umum kan orang proses kenalan kayak gitunya kan. Di bioskop, diajak pergi berdua ke hotel. Kalau ini, dibimbing ada guru-guru. Jadi, nggak ada interaksi yang berduaan. Nggak timbul perasaan yang seharusnya belum boleh timbul. Nggak ada interaksi lain-lain. Kamu tunggu, dalam grup itu, lu kenalan kan? Halo, aku. Visi-visi. Nggak, kirim-kirim CV. Kirim CV. Jadi, nggak ada. Kirim CV itu gimana maksudnya? CV taruh ada. CV taruh itu, nih aku jelasin. CV taruh itu isinya biodata diri kita, keluarga kita, visi-misi kita, dulu pernah kerja di mana, pendidikan seperti apa. Ya, data diri. Supaya kenal. Lawasan keislaman. Oh, biar tahu ya. Atau imb adah harian. Nah, itu yang perlu diketahui anak zaman sekarang. Tapi kan jadi nggak mungkin macam-macam, karena ada guru di situ. Oh, itu. Anak zaman sekarang kan taruhnya chattingan berdua. Udah bangun tahajud belum begitu. Oh, beda. Beda, guys. Iya, iya, iya. Akhirnya aku paham. Aku jadi belajar. Aku senang sekali. Keren banget. Aku tuh cuma taunya taruh, taruh, taruh. Katanya, nggak pernah ketemu, tau-tau menikah. Ini kan jadi lebih jelas, kan? Iya, keren banget. Ya, bagus lah jadi sama-sama akhirnya di situ saling kenal. Dan menghindari hal-hal yang mudorot. Mudorot, wikernin. Iya, mudorot, ya. Dan kalau tertarik, jadinya bukan tertarik sama Cassie. Bukan karena dia cantik sama apa-apa, orang nggak ketemu. Iya, belum. Benar-benar ngeliat nilai yang ada dirinya. Oh, ibadahnya seperti itu. Oh, dia tujuan nikahnya benar-benar misalkan pengen dakwah, taruh da'allah. Nilainya aja gitu ya. Cuma kan bisa ditipu kamu nanti. Bisa ditipu. Bisa nggak tuh? Bisa, bisa banget. Tapi akan kelihatan. Nanti setelah proses itu, soalnya pas ngadep ke bapaknya itu proses now more. Nah, itu namanya konfirmasi dari CV yang udah dibuat tadi tuh. Gimana tuh? Jadi, ketika kita udah mutusin dari tukaran CV tadi, kan Ustadz nanya tuh, Tewinda mau lanjut nggak? Baru aku bilang, aku mah nunggu dia dulu, kalau dia lanjut mah hayo. Oh, ditawarkan. Jadi pertemuan kedua itu di rumahnya, nggak ada ke bapaknya? Iya, setelah itu konfirmasi. Jadi nggak bisa ditipu. Jadi begitu saya ketemu, saya tanya kan. Beliau kan nggak nulis. Kalau bohong kan, itu kan skema yang udah dibuat-buat gitu kan. Ketika ketemu, saya konfirmasi semua. Saya tanya keluarganya seperti apa, masa lalunya seperti apa, sekarang kerjanya apa, pendapatannya berapa. Tanya ke keluarganya. Tanya ke beliau. Beliau berangkat ke rumah saya sendiri ya, sama temannya. Iya, tapi kalau misalnya yang ditulis sama yang diomong itu bohong semua gimana? Kelihatan sih. Kelihatan lah. Kelihatan lah orang yang bohong itu mah. Oh, dari interaksi ya? Interaksi juga kelihatan. Kepalsuan kelihatan lah. Bagaimana ya? Setelah ketika orang, oh saya rajin Quran, rajin apa, tapi misalkan mau lulus. Saya suruh baca, nggak bisa. Oke. Berarti di uji. Nggak apa-apa, itu boleh. Tese bacaan, hafalannya seperti apa, hafalannya Kurannya, dan lain-lain. Kalau cintanya gimana? Di dalam Islam itu, nikah itu dasarnya bukan cinta. Tapi? Tadi, tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Karena kalau misalkan cintanya didasarkan kepada sesuatu yang tidak abadi, tampannya atau hartanya, yang semuanya titipan, maka ketika itu semua hilang, apakah penikahannya juga harus berakhir? Iya, setuju. Kan enggak? Sedangkan cinta itu sekedar bonus yang menarik. Waktu SMP kita sekelompok terus sama si dia juga bisa naksir kan? Apalagi sekarang udah tinggal seranjang terus. Oh, berarti gue sama C. Oli terus tuh. Gak ada cinta kami dulu. Keren. Yang ada lebih nafsu. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini hal menarik ya. Setelah akhirnya ketemu Bapak, dan akhirnya ketiga menikah, tujuannya sama, menikah. Akhirnya cinta itu tumbuh. Tumbuh? Iya. Kalau aku sih ngerasa sebelum proses-proses itu, aku sama sekali belum suka sama beliau. Bahkan, mohon maaf, malam pertama juga... Ih, gimana ya? Terbingung kan ya? Si gamisan. Aku tuh malam pertama tuh bener-bener pakai yang lengkap. Jadi seru lah. Tidur, tidurnya. Sudah halal. Pakai pakaian lengkap gitu. Sampai beliau bilang, gak kepanasan apa. Gugup sama gugup itu ya? Gugup. Akhirnya tidak terjadi malam pertama? Apa terjadi? Ah ya, itu urusan kalian lah ya. Jangan kita bahas terlalu jauh ya. Nanti tidak bagus ya? Tidak bagus. Oke, berarti cinta itu akhirnya tumbuh ya? Tumbuh sendiri. Ibarat karena nikah tuh akhirnya ketika di dalam Islam kayak naik angkot. Satu dari Jakarta, satu dari Bogor. Sama-sama mau ke Bandung. Yang penting tujuannya sama. Ketika tujuannya sama, apa gak mungkin ada masalah? Ada. Bat kempes, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam ngobrol. Kita masih sama-sama mau ke Bandung kan? Iya. Kalau gitu ngapain kita pisah angkot? Sama. Kita tanya-tanya pengen apa nih? Pengen ke Allah. Untuk dakwah. Ridha Allah. Ada masalah? Pasti. Tapi ketika ada masalah, tujuan itu yang kembali mempersatukan. Kita tanya selama ini mau ngapain? Mau sama-sama ke Allah kan? Mau sama-sama ke surga? Ya udah, ngapain kita pisah di sini? Yang jadi masalah, kalau satu tujuannya pengen jadi selebgram, satu pengen jadi hafiz Quran. Meskipun sama-sama fisiknya sama-sama tertarik satu sama lain. Ibarat satu mau ke Jakarta, satu ke Bogor. Terus kita misah gitu, dicikampek, ngapain? Gitu kan? Jadi ketika akhirnya udah tujuannya sama, tiap hari bareng, tiap hari mohon maaf seranjang, bisa diapa-apain, dan jadi pahala lagi. Karena udah halal gitu kan? Masa nggak timbul cinta? Sama temen sekelas aja, cuma ketemu di kelas aja bisa naksir. Kalau visi-misinya sama, cinta itu akan tumbuh. Sebenarnya kan banyak juga nih, orang-orang di luar sana yang dia takut. Dia takut karena, takutnya nggak tumbuh tuh cinta. Aku juga pernah ngalamin, aku pernah cerita di Deddy Kogus ya, tapi dengan versiku sendiri. Ternyata memang tumbuh, kalau memang satu visi-misi gitu. Cuma kan itu kan tergantung daripada dua belah pihak. Sama-sama sudah settle dengan visi-misi mereka, dan mereka sudah cukup tenang untuk membawa hidup mereka. Karena kalau cinta itu dibawa sama anak yang masih rock and roll, dan orang yang sudah lebih tenang, akan sangat berbeda gitu jalannya. Untuk menutup ya, aku paling tertarik sama Dennis nih. Dennis ini kan karena dari Chinese kan. Akhirnya, kamu nggak ada Chinese ya berarti ya? Oke. Ini kan lucu dan unik ya. Karena di Chinese itu kamu cerita nenek Buddha, segala macem. Ketika kamu masuk Islam, pandangan kamu terhadap agama yang lain akhirnya jadi kayak gimana. Dan, kenapa Islam itu? Itu yang menjadi pertanyaan mungkin untuk menutup ya. Satu, Insya Allah. Ketika akhirnya kita ngeliat yang lain, jangankan orang yang masih berbuat baik dengan agama mereka lah. ngeliat orang maksiat depan mata aja, kita masih bisa mikir, kalau Allah mau, bisa saya yang maksiat, mereka yang taat. Jadi, kalau misalkan ada orang nilai kita baik, bukan karena kitanya yang udah baik. Allah yang tolong. Yang kita bisa ngaji, orang lain nggak bisa ngaji, karena misalkan mereka anak yati, mesti nyari kerja. Kita mah bisa ngaji, orang tua ada biaya, kerjaan lebih enak. Sejatinya, manusianya nggak ada yang jago, adanya yang Allah yang tolong. Jadi, di pandangan ke agama lain, sama sekali nggak bisa ngerasa diri ini lebih benar, lebih dan lain-lain. Kalau Allah mau, bisa mereka yang dapat hidayah, jadi alim ulama, jadi orang soleh, saya yang tersesat tanpa agama sendirian, maksiat terus-terusan. Jadi, nggak ada hak untuk ngerasa diri ini lebih baik. Justru, dengan kenal dengan mereka, dulu ke teman-teman sekolah katolik banyak ya, teman-teman yang dari dunia sana juga. Jadi, ladang dakwah, menalin kebaikan. Karena kalau kita berbuat buruk, Islam yang dicap jelek. Kalau misalnya kita berbuat baik, Bismillah, ini bukan akunya yang baik, ini Islamnya. Dan, terlepas apapun respon mereka, ah, mah nggak kita nolongin orang dia berbuat jahat. Nggak rugi. Kan dia yang zolim, akan ada hukumannya. Tapi, lihat kelakuannya nyebelin, ah, meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Terus, akhirnya udah bantuin, dia malah ngejahatin, ya emang berbuat baik, bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Jadi, ladang dakwah, ladang kebaikan, agama lain, insya Allah, banyak juga yang orang baik, maka orang Islam juga harus lebih baik, dengan yang katanya ngaku dia udah sholat, dan lain-lain. Jadi kebaikan. Dan terakhir, apa tadi? Kenapa Islam akhirnya menjadi tempat berlabuhmu? Dia menjawab, karena Islam menjawab tiga pertanyaan tadi, dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan setelah mati akan kemana? Dan itu sudah dibahas lengkap sih, oleh Ustadz Felik juga sudah, dokter Zakir Naik sudah lengkap. Tapi emang tadi balik lagi, kenapa Islam? sederhananya, saya cuma pengen tenang, pengen-pengen bahagia, segala macam. Dan pernah mencoba pengen bahagia, dengan segala apapun yang kata orang jadi bahagia. Harta udah populer di sana, dan yang lain-lain. Tapi nggak bahagia. Tapi justru dengan cara Islam itu tadi, cara pandang terhadap masalahnya, makin kita lepas dari itu semua, makin tenang. Nggak enak gitu sekarang, udah bener-bener nggak ada. Ilang duit mangga, ini mangga, ya karena emang Allah suka weh. Jadi udah nggak ada yang ngegantung lagi, udah tinggal Bismillah Allah aja. Dan itu lebih menenangkan, lebih enak, lebih memaksimalkan potensi manusia, baiknya jadi tanpa alasan, udah gitu juga, berbuat baiknya jadi tanpa alasan, dan juga menjadi manusia yang bener-bener lepas dari perbudakan yang kata orang, dikejar-kejar itu. Enak banget. Nggak ada kegundahan lagi. Kamu menemukan nikmatnya ya, berarti di situ ya. Alhamdulillah, saya ikut senang juga ya. Saya dengarnya juga jadi ikut tenang gitu. Karena saya juga ingin berterima kasih, dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Terima kasih sudah masuk di Islam, dan terima kasih sudah menjaga agama ayahku. Karena ayahku adalah seorang Islam, dan kalau boleh titik doa, namanya Haji Nasaruddin Chang bin Bandaro. Dia orang Padang. Itu aja sih dari aku. Terakhir, buat-buat teteh Yunda. Aduh, kaget. Sudah sebesar apa cintamu sama dia sekarang? Masya Allah, yang pasti tidak lebih besar daripada cintaku kepada penciptanya. Karena ketika aku mencintai Allah, insya Allah Allah yang menumbuhkan terus rasa cintaku. Oke, amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan memakai agamamu sebagai alat untuk menggina orang. Ya, aku bante kok. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax